Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi ini kita berada di Taman Negara Kelantan Iaitu satu-satunya tempat ekopelancongan yang ada di Kelantan ini Tujuan kita datang sini adalah untuk mengadakan mesyuarat bagaimana untuk menggandakan promosi Taman Negara ini supaya dapat dihadiri oleh pelancong-pelancong daripada luar negara maupun dalam negara khususnya untuk melihat sendiri keindahan alam semula jadi di Taman Negara Kuala Kuh ini dan saya pasti apabila pengunjung-pelancong ataupun pelancong-pelancong hadir ke negeri Kelantan ini inilah menjadi satu tempat yang patut dikunjungi oleh pelancong-pelancong kerana terdapat berbagai spesies tanaman dan juga berbagai spesies ikan khususnya ikan kelah yang sangat masyur di negeri Kelantan ini yang nilainya sangat tinggi di pasaran dan juga menjadi tempat tumpuan kepada memancing-pemancing daripada seluruh negara hadir ke Kuala Kuh ini khusus untuk memancing ikan kelah dan ikan sungai spesies-spesies yang lain begitu juga kita juga mempunyai jambatan gantung dan juga canopy dan juga tempat untuk melihat hidupan liar sama ada binatang seperti gajah tape dan juga binatang-binatang lain yang terdapat di sini begitu juga berbagai spesies burung yang dapat dilihat di Kuala Kuh ini sungai yang bersih sungai yang cantik dan liku-liku sungai untuk menyusur sungai ini sejauh 4 atau 5 kilo sangat cantik dan sangat menarik perhatian dan boleh memberi satu inspirasi kepada pelancong-pelancong kerana cuaca di sini juga agak sejuk mungkin hari ini pagi ini mungkin 21 darjah celcius dan saya berharap dengan adanya promosi yang kita akan lakukan akan berjaya menarik pelancong-pelancong khususnya di dalam Visit Malaysia Year ataupun Tahun Melawat Malaysia 2014 ini dan saya harap dengan adanya tempat ini dikunjungi ramai dapatlah menggalakkan pelancong-pelancong daripada dalam dan luar negara jangan lupa datang ke Kuala Kuh Taman Negara Kelantan ini kita berada sekarang di Jampatan Gantung di Kuala Kuh Taman Negara Kelantan inilah satu-satunya Jampatan Gantung seratus setengah meter dan ini telah dibuka pada tahun yang ini? 93 93, 94 ini Jampatan Gantung dan pemandangannya sangat cantik airnya bersih di Sungai Menghala Sungai Lebih ya di sana? Sungai Lebih dan terdapat spesies ikan yang kita boleh nampak kalau kita tak nampak ikan dan kita ingin mempelawa semua pengunjung-pengunjung khususnya daripada dalam negeri dan negara kita pengunjung ke sini dan juga pengunjung pelancong daripada luar negara untuk hadir di Kuala Kuh ini pemandangan yang sangat cantik dan menarik yang terdapat di sungai adalah pertama sekali rintis arah 3 km rintis kanoti dan juga rintis sungai jeram sinar dan bumbung yang kita boleh lihat minatang-minatang liar daripada bumbung dan kepada Kuala Perhentang lebih kurang 6 km ada trek ada trek dan inilah hal yang semula jadi hal yang semula jadi yang kita akan jaga dan kita harap ini dapat memuduhi pelajaran kepada belia-belia kita supaya mencintai alam sekitar kita dan mencintai tumbuh-tumbuhan dan hutan semula jadi kita di Pelantan saya juga ingin mengucapkan berima kasih kepada Jabatan Perhilitan Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara Jabatan Perlindungan Liar Hidupan Liar dan Taman Negara ataupun Jabatan Perhilitan dipanggil yang telah menjaga kawasan tersebut yang menguruskan kawasan Taman Negara ini dengan sebaik mungkin dan ini bagi menjamin kelansungan alam semula jadi kita kepada belia-belia generasi baru kita dapat mengenali alam semula jadi kita ini dan daripada bandar kesibukan suasana ataupun kehidupan di bandar sekali-sekala silalah datang ke Kuala Kuh ini boleh menghidangkan menenangkan fikiran kita melihatkan alam semula jadi kita ini ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati